Halo Sob guys, selamat datang di channel MyTeksiLaw Pada video kali ini saya akan membahas tentang Google Camera dengan Config Cinematic Yang bisa membuat hasil foto dan video dari smartphone Android kamu menjadi lebih bagus, realistik, estetik, dan sinematik Nah ini adalah hasil perekaman menggunakan Google Camera dengan Config Cinematic di handphone Poco X3 NFC Tanpa menggunakan OIS Kemudian ini adalah hasil perekaman video menggunakan Google Camera di mode penstabilan aktif Kamu bisa lihat sendiri untuk hasil video tanpa OIS seperti ini untuk penstabilannya Untuk penstabilan warnanya juga lumayan bagus, warnanya cenderung ke arah vivid, saturasinya juga lebih naik Dan sangat keren banget untuk Config Cinematic ini, langsung aja kamu bisa cobain Nah ini adalah untuk mode sinematiknya ketika diaktifkan, dia akan merekam dengan kemampuan speed yang lebih menurun untuk menghasilkan kestabilan yang maksimal Dan ini adalah hasil perekaman video di waktu malam hari menggunakan smartphone Poco X3 NFC tanpa OIS di mode penstabilan aktif Untuk warnanya sendiri lebih ngangkat, lebih terang dan untuk noise nya bisa sedikit diminimalisir Dan ini adalah hasil foto beberapa foto menggunakan Google Camera dengan Config Cinematic Oke disini aku bakal jelaskan buat cara instalasi Google Camera dengan Config Cinematic Langsung saja kita lanjut ke tutorialnya Oke disini aku bakal tunjukkan cara installnya Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi Nanti bakal diarahin ke websitenya Celsuajevido Terus kamu download yang ini Ini adalah file gcam nya, jadi kamu bisa langsung download Kalau udah selesai di download, kamu bisa install aplikasinya ke handphone kamu Oke ini udah selesai terinstall aplikasinya Kemudian kita langsung aja buka aplikasi Google Camera Untuk tampilannya bakal seperti ini Terus kita atur dulu di settingan Kemudian klik tanda panah yang ada disini Kemudian klik logo setting ini Terus pilih config Pilih save Isikan bebas Klik save Dan kita kembali buka file manager Atau kamu bisa pakai aplikasi yang bernama Zarchiver Kemudian kamu bisa ekstrak untuk file config cinematic nya Kamu bisa pilih ekstrak disini Untuk password silahkan tulis mantap huruf kecil semua Klik ok Dan sukses terekstrak Kemudian pilih file yang sudah diekstrak Pilih file 2 file nya Terus pindahkan ke folder download Folder mgc Nah ada di dalam sini ya Tinggal di paste Selanjutnya kita kembali dan buka aplikasi Google Camera Kemudian tab disini 4 kali sampai muncul config nya Kamu tinggal pilih aja config yang mau dipakai Bisa pilih jpg bisa pilih yuv Tinggal sesuaikan dengan kemampuan handphone kamu Disini karena handphone ku punya level 3 Aku pilih yuv Cara tau level kemampuan hp kita Kamu bisa gunakan aplikasi kamera 2 api probe Di aplikasi ini bakal nunjukin informasi untuk handphone kamu di level berapa Dan setelah itu kamu bisa langsung menikmati aplikasi Google Camera nya Beserta dengan config cinematic Untuk config cinematic disini ada pilihan di bagian video Ada kestabilan standar Kestabilan terkunci Kestabilan aktif Dan ada efek cinematic yang ada di aplikasi Google Camera Oke guys mungkin segitu dulu videoku kali ini Semoga video ini informatif dan bermanfaat untuk kamu semua Sampai ketemu di videoku selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa